Menjelang Hari Raya Imlek tahun ini, sejumlah rumah ibadah telah mempersiapkan hari besar tersebut. Satu di antaranya adalah Klenteng Sintek Bio, atau yang lebih dikenal sebagai Wihara Dharma Jaya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Pantauan terkini, klenteng itu telah diasi berbagai ornamen seperti lampion, dari pintu masuk hingga bagian dalam. Lalu seperti apa persiapan di sana, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Warta Kota dan rekan Ramadan LK di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Rekan Dea dapat saya informasikan bahwa sebentar lagi perayaan Imlek akan segera digelar, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2023 atau tepatnya pada hari Minggu. Lalu di Jakarta sendiri, tempat ibadah untuk merayakan perayaan Imlek sudah disiapkan. Salah satunya, seperti yang disebutkan oleh Rekan Dea, yaitu Klenteng Sintek Bio, atau yang lebih dikenal sebagai Wihara Dharma Jaya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Klenteng tersebut diketahui berada di sebuah hegang kecil, tepatnya di Jalan Pasar Baru dalam Pasar, nomor 146 Pasar Baru. Pantauan terkini, Klenteng itu memang telah dihiasi berbagai ornamen seperti lampion dari pintu masuk hingga bagian dalam Klenteng. Ada pula lilin berukuran kecil hingga besar serta dupa untuk menyambut Tahun Baru Imlek yang akan jatuh pada hari Minggu mendatang. Ketua Wihara Dharma Jaya, yaitu Santoso Witoyo mengatakan bahwa lilin hingga lampu, minyak telah disiapkan menjelang perayaan Imlek pada Minggu mendatang. Lalu persiapan Imlek tahun ini, ujar Santoso memang sama seperti saat pandemi COVID-19. Namun bedanya banyak umat yang tidak sembahyang secara langsung seperti itu di Klenteng. Lalu Santoso juga memperkirakan total umat yang akan datang ke Klenteng Sintek Dio pada Imlek tahun ini yang merupakan CEO Kelinci Emas. Ada sekiranya 700 hingga 800 orang yang mana diperkirakan dari tanggal 21 pagi seperti itu sampai malam kurang lebih ada sekiranya 800 orang yang akan datang ke Klenteng tersebut. Kemungkinan pada Riha, kata Santoso, yaitu pada tanggal 22 sekiranya 700 orang lebih yang akan datang. Ada pun penyambutan tahun baru Imlek pada 22 Januari mendatang, yaitu melakukan sembahyang bersama di Wihara saat malam Sinsya, yaitu mulai pukul 11 malam. Lalu ada pun untuk tahun ini jam terbaik untuk sembahyang doa pribadi di Wihara atau di rumah, yaitu pada pukul 00 sampai 01 dini hari. Lalu dilanjut pada 01 dini hari hingga pukul 12 siang. Sembahyang Dewa Rezeki yaitu menghadap ke timur, lalu Dewa Penolong menghadap ke timur laut, dan Dewa Keberuntungan menghadap ke barat laut. Seperti itu, rakan-rakan ya. Baik, terima kasih Rekan Ramadhan untuk informasi Anda. Dan berikut ribuan Nus, kami sudah mengipun wawancara bersama Ketua Wihara Dharma Jaya, Santoso Witoyo. Berikut ribuan lengkapnya. Ya, sembahyang aja. Kita terima umat ulak-balik semayang ya. Salah sini bergantian ya. Oke. Nah, sejauh ini apa sih Pak yang sudah dipersiapkan, Pak? Ya, lilinnya, hionya, pesanan semua. Ya, umar-umar kita yang pesan. Oh. Ya, lampu minyak, Pak. Nah, kalau dibanding tahun lalu, Pak, atau pas COVID itu, seperti apa sih, Pak, persiapannya? Sama aja, cuma waktu COVID kemarin, banyak kan mereka nggak datang. Tapi, lilinnya, lampu minyaknya, nyonya tetap nyala. Jadi, dia suruh kita yang bantunya lain gitu. Berarti, untuk Imlek Town ini, itu temanya apa sih, Pak? Di kontennya? Ya, namanya sama aja ya. Semua agama sama. Minta berkah, ya. Terutama, sebelum Imlek, semayang leluhur, masing-masing keluarga yang telah meninggal. Ya. Sebelum Imlek tanggal 22, jadi 21, 21, tanggal 20, udah semayang leluhur, minta berkah selama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!